Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Apotek Karyasi Sifka Baiklah pada video kali ini Saya bakalan berbagi informasi Sama teman-teman semua Kebetulan kemarin ada yang nge-DM Ibu Apotek Kary Obat sirup yang setelah Yang sudah dibuka Aman sampai jangka kapan ya Boleh kita simpan dan layak Untuk dikonsumsi So bagi teman-teman yang penasaran Atau punya pertanyaan sama Wajib menonton video berikut ya Dari awal sampai akhir Nah obat sirup itu kan termasuk Sebenarnya obat dalam bentuk cairnya Nah jadi obat sirup itu stabilitasnya itu berbeda Tidak sama seperti obat sediaan padat Seperti tablet kapsul Ataupun sediaan semi-solid lainnya Jadi untuk obat sirup itu Mempunyai waktu umur simpan obat Setelah kemasannya dibuka Atau dikenal dengan istilah B.U.D. atau B.U.D. So Kada luar rasa dengan B.U.D. itu berbeda ya teman-teman Kalau kada luar rasa itu Batas penggunaan obat Setelah obat itu diproduksi oleh Pabriknya Kemudian ada batasan Jangka expire date-nya Sebelum kemasan itu dibuka Nah kalau B.U.D. itu setelah kemasannya itu dibuka Nah itu waktu umur simpan obat Setelah kemasannya dibuka Dan disediakan primernya Nah seperti obat ini ya teman-teman Obat sirup paracepamol Jadi setelah kita mendapatkan obat Ataupun beli obat di apotek Jadi kita perhatikan Informasi-informasi tambahan Yang ada di kemasan obat Di kota obat ini Seperti ini di penyimpanannya Kan ada dibilang Disimpan pada suhu Di bawah 30 derajat substrius Dan terlindung dari Sinar cahaya matahari Hanya dapat digunakan Selama 28 hari Setelah tutup botol dibuka Nah jadi obat ini Aman Dan efektif Kita minum Atau kita konsumsi 28 hari setelah kemasannya dibuka Jadi berbeda-beda ya teman-teman Tergantung dari zat aktifnya Jadi kita perhatikan kembali Informasi tambahan yang ada di Kotak obatnya Seperti ini satu lagi Enak ya Nah ini Baik digunakan Sebelum Dua bulan setelah Kemasannya dibuka Jadi ini misalnya teman-teman Ini misalnya Ini obat untuk Asam lambung nih Jadi setelah kita buka Dua bulan Sudah itu Itu yang Yang aman dan efektif Kita konsumsi obat ini Jadi gak boleh Meskipun Kada luarsanya Masih akhir tahun Sementara Di informasi itu Cuma 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 efektif Selama dua bulan Pemakaiannya Gitu Jadi setelah Kita buka Jadi pastikan Kalau perlu kita catat Dah tanggal Kapan kita buka Kemasan Atau segel obatnya Jadi Kalau kita mengkonsumsi Obat di luar Batas umur sintannya Atau di luar Beauty-nya Aman sih Aman Tapi kurang efektif Jadinya teman-teman Karena zat aktifnya itu Pertama udah gak stabil lagi Kalau gak stabil lagi Ya tidak efektif Dan Tidak memberikan efek lagi Gak memberikan efek lagi Gak berkeskasiat Ya penyakitnya Gak berhubung semua Begitu Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi